Angola merupakan rumah bagi beberapa pemandangan paling menakjubkan di Afrika, budaya yang dinamis, dan penduduk setempat yang hangat. Ibu kotanya Luanda dijuluki Parisnya Afrika karena suasana metropolitannya yang semarak, wanita terkaya di Afrika, kijang yang ditemukan kembali, dan air terjun raksasa adalah beberapa fakta paling menarik tentang Angola. Terlebih lagi, negara ini memiliki beberapa pantai yang sangat menakjubkan serta sejumlah situs bersejarah. Sederhananya, ini sempurna untuk semua jenis wisatawan pemberani. Berikut adalah fakta paling menarik tentang Angola, seperti apa mereka hidup, apa kebiasaan dan makanan mereka. Diperkirakan Angola menampung 12.100 pengungsi dan 2.900 pencari suaka pada akhir tahun 2007. 11.400 dari pengungsi tersebut berasal dari Republik Demokratik Kongo yang tiba pada tahun 1970. Bahasa-bahasa di Angola awalnya digunakan oleh kelompok etnis yang berbeda ditambah bahasa Portugis, karena negara tersebut merupakan bekas jajahan Portugis. Bahasa asli yang paling banyak digunakan adalah Umbundu, Kimbundu, dan Kikongo. Bahasa Portugis adalah bahasa resmi negara dan digunakan secara luas. Populasi Angola diperkirakan 18.498.000. Terdiri dari etnis Ofimbundu 37%, etnis Ambundu 25%, Bakongo 13%, dan 32% kelompok etnis lainnya serta sekitar 2% mestikos, campuran Eropa dan Afrika, dan 1% Eropa. Populasinya diperkirakan akan bertambah menjadi lebih dari 47 juta orang pada tahun 2060, hampir tiga kali lipat dari perkiraan 16 hingga 18 juta orang. Sebagai pemasok minyak mentah ke Amerika dan Tiongkok, ekspor minyak dan pinjaman luar negeri telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan memicu ledakan rekonstruksi. Angola memiliki warisan lapisan tanah yang kaya, mulai dari berlian, minyak, emas, tembaga, serta kekayaan satwa liar, hutan, dan fosil. Sejak kemerdekaan, minyak dan berlian telah menjadi sumber daya ekonomi terpenting. Siaran swasta dan akses internet sangat terbatas di luar Luanda. Satu-satunya surat kabar harian di Angola, Jurnal de Angola, dan layanan TV terestrial TPA adalah milik negara dan jarang mengkritik pemerintah. Radio Nasional de Angola yang dikelola pemerintah adalah satu-satunya saluran yang memiliki program dalam bahasa asli yaitu bahasa bantu. Konstitusi memberikan kebebasan berekspresi, namun Human Rights Watch mengatakan media menghadapi beragam pembatasan yang mengganggu kebebasan berekspresi dan mendorong sensor mandiri, dan beberapa surat kabar dan stasiun radio swasta melontarkan kritik terhadap pemerintah. Terdapat lebih dari 744 ribu pengguna internet, tetapi negara mengendalikan semua media dengan jangkauan nasional, termasuk radio, media paling berpengaruh di luar ibu kota. Angola memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 11 November tahun 1975, setelah kudeta 1974 di Lisbon, Portugal, yang menggulingkan rezim Portugis yang dipimpin oleh Marcelo Caetano. Para pemimpin revolusioner baru Portugal pada tahun 1974 memulai proses perubahan politik di dalam negeri dan menerima kemerdekaan bekas koloninya di luar negeri. Di jantung provinsi Malanje Angola, Anda akan menemukan air terjun Calandula. Dengan tinggi 105 meter dan lebar 400 meter, air terjun Calandula adalah air terjun terbesar kedua di Afrika setelah air terjun Victoria. Angola juga merupakan rumah bagi segudang keindahan alam menakjubkan lainnya, mulai dari perbukitan hijau subur hingga dataran Sabana Kering. Tarian Samba Brazil yang terkenal diakui di seluruh dunia, tetapi tahukah Anda bahwa tarian ini mungkin berasal dari Angola? Di Angola, tarian tradisional mereka disebut sembah dan diyakini sebagai akar dari apa yang kemudian berkembang menjadi sambah di Brazil. Dalam hal anak muda, Angola punya banyak hal. Faktanya, hampir 70 persen penduduk Angola berusia di bawah 24 tahun. Sayangnya, perang juga berdampak signifikan terhadap komposisi pemuda VS lanjut usia. Negara ini menderita akibat perang saudara selama 27 tahun yang berakhir pada tahun 2002 dan dengan berani memulihkan diri dari kerusakan sosial ekonomi yang diakibatkannya. Dari 54 negara di Afrika, Angola berada di peringkat ke-7 dalam hal jumlah penduduk terbanyak. Luas negara ini kira-kira dua kali lipat Perancis atau Teksas dan secara global, negara ini menduduki peringkat ke-23 sebagai negara terbesar. Kalau bicara soal masakan Angola, sebagian besar berbahan dasar rebusan. Dan sejujurnya, apa yang lebih menenangkan daripada semangkuk besar sup yang direbus sepanjang sore? Bahan yang paling umum dalam semur adalah kacang-kacangan, ayam, daging babi, ikan, ubi jalar, dan okra. Kami merekomendasikan untuk mencoba Moamba de Galinha, ayam yang direbus dengan saus minyak sawit merah. Angola masih dalam masa pemulihan dari Perang Saudara selama 27 tahun yang berakhir pada tahun 2002, dengan 1,5 juta jiwa hilang dan jutaan lainnya mengungsi. Pertanian subsisten menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat. Pada tahun 2015, ketahanan pangan semakin memburuk akibat kekeringan di provinsi-provinsi bagian selatan. Tingkat malnutrisi akut meningkat pada anak-anak. Sistem kesehatan masyarakat di Angola belum pulih dari perang. Dengan banyak orang, terutama di masyarakat pedesaan, tidak mampu mengakses layanan kesehatan apapun. Polio, malaria, tuberkulosis, dan penyakit tropis merupakan hal yang lazim. Nama Angola berasal dari kata Ngola yang merupakan gelar yang diberikan kepada Raja-Raja Ndongo, kerajaan bersejarah orang embundu di Afrika yang didirikan sekitar akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16. Luanda berulang kali menduduki peringkat sebagai salah satu kota termahal di dunia bagi pekerja asing untuk tinggal. Di Luanda, banyak kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, dan perawatan medis sangat mahal di kota ini. Selama abad ke-17 dan ke-18, Angola merupakan basis perdagangan budak Portugis. Antara tahun 1580 dan 1680, lebih dari 1 juta budak diangkut ke Brazil. Pada tahun 1836 perdagangan budak secara resmi dihapuskan oleh pemerintahan Portugis. Kerja paksa terus berlanjut ketika Portugal mempertahankan kendali kolonial atas Angola. Angola terjerumus ke dalam perang saudara selama 27 tahun yang didominasi oleh intervensi asing termasuk Amerika Serikat, Kuba, dan Afrika Selatan. Pada saat perdamaian yang terjadi pada tahun 2002, lebih dari 1 juta orang telah meninggal. Bendera Angola bergaris horizontal merah dan hitam yang melambangkan komunisme dan rakyat Afrika. Di tengahnya terdapat lambang kuning dengan bintang yang melambangkan internasionalisme dan kemajuan, roda gigi untuk pekerja industri, dan parang untuk buruh tani. Ansambel ini mirip dengan palu, arit, dan bintang pada bendera Soviet lama. Daerah kantong Kabinda dipisahkan dari wilayah Angola lainnya oleh Republik Demokratik Kongo. Daerah kantong ini kaya akan minyak namun juga dilanda kemiskinan dan konflik yang sedang berlangsung dengan kelompok pemberontak separatis. Pengusaha wanita Angola, Isabel Dos Santos, adalah wanita terkaya di Afrika. Dia adalah putri mantan Presiden Angola Jose Eduardo Dos Santos dan diperkirakan memiliki kekayaan 2,2 miliar dolar. Dos Santos saat ini menjadi subjek investigasi kriminal di Angola atas maladministrasi dana, penggelapan, dan korupsi. Antelop musang raksasa, yang merupakan hewan endemik Angola, diperkirakan punah sejak tahun 1982. Namun, antelop tersebut ditemukan kembali pada tahun 2006 namun tetap terancam punah. Angola masih berjuang untuk membersihkan ranjau darat sisa perang saudara. Ibu dan anak anggota keluarga kerajaan Inggris telah mengunjungi Angola untuk meningkatkan kesadaran akan masalah ini. Angola merupakan salah satu negara dengan populasi termuda di dunia dengan usia rata-rata hanya 15,9 tahun, dan hanya Niger dan Uganda yang memiliki populasi berusia lebih muda. Angola juga mempunyai tingkat kesuburan tertinggi kedua di dunia setelah Niger. Rata-rata, 5,96 anak dilahirkan per wanita. 2 per 3 penduduk bergantung pada pertanian untuk pangan, pendapatan dan pekerjaan, dengan perempuan menyediakan sebagian besar angkatan kerja. Diperkirakan 80 persen petani adalah petani kecil. Produktivitas mereka rendah dan umumnya menghasilkan sedikit atau bahkan tidak menghasilkan surplus. Diperkirakan 68 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, dan 15 persen rumah tangga hidup dalam kemiskinan ekstrim. Di daerah pedesaan, 94 persen rumah tangga dikategorikan miskin. Miraduro da Lua diterjemahkan sebagai sudut pandang bulan. Ini adalah salah satu keajaiban alam unik Angola. Anda akan menemukannya di Belas, sebuah kota beberapa kilometer dari Luanda, ibu kota Angola. Miraduro da Lua memberikan pengalaman istimewa yang memberi Anda pemandangan bulan, karena medannya yang unik. Di sini, Anda menyaksikan kares tiga warna yang terbentuk akibat erosi akibat hujan dan angin. Puncaknya berukir tajam, menjadikannya pemandangan yang indah, dan Miraduro da Lua konon memiliki kemiripan dengan permukaan bulan. Pohon ini istimewa bagi budaya Angola. Kepercayaan populer di negara ini adalah bahwa para dewa menanam pohon imbondeiro. Pohon ini juga dikenal dengan nama baobab yang artinya terbalik. Pohon yang tampak tidak biasa ini dapat terlihat tumbuh di seluruh negeri dan jarang memiliki daun. Pohon imbondeiro diklaim membantu menjaga kelembapan tanah dan mencegah erosi tanah. Masakan negara ini banyak berbahan dasar sup, tanah di negara ini cukup subur, sehingga nasi, kacang-kacangan dan sayuran merupakan makanan pokok tradisional Angola. Daging terutama daging babi dan ayam selalu menjadi bagian masakan Angola. Ayam muamba adalah hidangan populer di Angola dan dianggap oleh banyak orang sebagai hidangan nasional negara tersebut. Ayam muamba sering dinikmati dengan funge atau bubur singkong. Bisa juga dimakan dengan makanan lain seperti nasi dan kacang-kacangan. Angola kwanza adalah mata uang resmi di Angola. Ada beberapa fakta menarik tentang mata uang Angola, seperti Anda tidak diperbolehkan membawa lebih dari 235 juta ke luar negeri. Hal ini mirip dengan negara-negara lain dengan ketidakstabilan ekonomi. Iklim di Angola adalah tropis atau subtropis. Dapat dikatakan bahwa negara ini adalah negara yang hangat. Suhu rata-rata tahunan di Angola adalah 27 derajat Celcius. Rata-rata suhu dingin yang sering dialami antara bulan Juni hingga September adalah sekitar 18 sampai 20 derajat Celcius. Salah satu fakta menarik tentang Angola saat ini adalah salah satu dari beberapa negara Afrika yang dicari pemain sepak bola berkualitas. Di Angola, mengambil foto gedung-gedung pemerintah dan jalan-jalan milik pemerintah adalah tindakan ilegal. Tidak ada yang diizinkan mengambil foto, namun seperti semua hal lain dalam hidup, ada pengecualian. Jika ingin mengambil foto, Anda harus mendapat izin dari petugas. Jika tidak, Anda beresiko terkena hukuman penjara. Dengan sumber daya alamnya yang melimpah seperti minyak dan gas, negara ini menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di Afrika setelah meninggalkan sejarah panjang konflik. Meskipun negara ini masih berkembang dan pulih, terdapat potensi pertumbuhan yang lebih besar. Ini tentu saja merupakan negara yang menarik untuk dicermati dari semua sudut pandang. Apakah Anda pernah mengunjungi tempat ini? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai? Bagikan pengalaman Anda, agar semakin banyak orang mengetahui tentang Angola. Dan jika Anda ingin mengetahui negara lain, kunjungi video tentang India ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.